Pendekar Setia Jilid 27 Berbeda dengan Kan Chiao Bu, meski dia sudah meyakinkan ilmu silat dalam hian kucip dari Goat Heng Bun, bahkan mengaku sebagai ahli waris Goat Heng Bun dan mengumpulkan anak murid yang telah mengasingkan diri itu, lalu mengangkat dirinya sendiri sebagai pejabat ketua, namun dia tidak merasa benci dan bermusuhan terhadap Tai Yang Bun, Sama sekali tidak ada pikiran memusuhi Tai Yang Bun, sebabnya dia membangun Goat Heng Bun melulu untuk memperkuat pengaruh dan kekuasaan sendiri saja. Padahal setiap anak murid Tulen Tai Yang dan Goat Heng Bun, sejak kecil sudah dicekoki pikiran memusuhi pihak lawan, asalkan anak murid kedua pihak masih turun-temurun di dunia ini, permusuhan antara kedua perguruan juga tak pernah berhenti. Setelah kedua perguruan itu sama-sama dibekukan atau dibubarkan, kekuatan kelompok pecah menjadi kekuatan perseorangan, mereka menyadari tenaga sendiri sangat terbatas, sedangkan kekuatan lawan sukar diketahui, maka sejauh itu tidak ada yang berani menonjolkan asal-usul dirinya lantaran. Dan itulah selama sekian tahun di dunia Kang Ngong tidak pernah terdengar nama Tai Yang Bun, perguruan Matahari, dan Goat Heng Bun, perguruan rembulan orang Kang Ngong sama mengira nama kedua perguruan itu sudah menjadi tinggalan sejarah saja. Tak tahunya anak murid kedua pihak sebenarnya masih banyak yang hidup di dunia ini, bahkan turun-temurun tidak pernah melupakan nama perguruan musuh. Anak murid kedua perguruan yang mengasingkan diri itu masih sangat banyak, asalkan ada salah seorang yang benar-benar berpengaruh berani menonjolkan diri dan berseru, Serentuk mereka pasti akan membanjir keluar untuk menggabungkan diri sehingga terbentuk tenaga kesatuan yang kuat. Seperti Koh Peng, Tan Ho dan Kan Hau bertiga meski mereka sudah tirakat selama berpuluh tahun, usia mereka masing-masing sudah dekat satu abad. Seharusnya mereka sudah hambar terhadap kehidupan dunia Kang Ngong dan di luar garis permusuhan. Tetapi ketika mendengar ada anak murid Goat Heng Bun telah berdiri lagi di lembah Tiang Keng dengan Ti Bang Pang yang berpengaruh itu sebagai deking, maka segera mereka meninggalkan rumah, dengan segenap anggota keluarga ikut menggabungkan diri kepada Kan Chiao Bu. Sekarang mereka menyaksikan Chin Pe Kling pimpinan Tai Yang Bun telah menjadi tawanan, tapi hendak ditolong pergi oleh seorang nikoh tua, dengan sendirinya mereka tidak tinggil diam dan berusaha merampasnya kembali dengan mati-matian. Sebab kalau Chin Pe Kling berhasil mereka bekuk hal ini adalah kejayaan Goat Heng Bun. Dalam sejarah permusuhan antara kedua perguruan belum pernah terjadi salah seorang ketua dari pihak lawan tertawan sekarang Yang menjadi persoalan bagi mereka hanya Yeui saja, bila anak muda ini dapat ditundukan, dengan mudah Chin Pe Kling akan dapat dibekuknya. Akan tetapi mereka tahu kelihayaan Yeui, meski akan menjadi ejekan orang juga tak terpikir lagi, mereka bertiga orang tua terpaksa harus menghadapi seorang anak muda begitulah maka Koh Peng bertiga lantas mengelilingi Yeui di tengah, biarpun mereka jauh lebih tua, tiga lawan satu lagi, tapi mereka masih juga kebat-kebit, sedikit pun tidak berani gegabah. Maklumkan, pukulan telapak tangan emas Yeui terlalu liai, terlalu sakti, sesungguhnya mereka tidak berani mengharapkan akan menang. Sebaliknya Yeui juga tidak berani gegabah, betapa tinggi kufu ketiga kakek yang dihadapinya sungguh sukar dijajaki, kalau menang sih mending jika kalah, dirinya dan Yaji serta yang lain-lain seorang pun tidak bisa lolos dengan hidup, mau tak mau timbul rasa menyesalnya telah membela Chin Pe Kling yang merupakan musuhnya sendiri itu dengan mempertaruhkan jiwa tujuh orang sungguh pertaruhan yang besar dan juga terlalu tidak berharga, namun apa mau dikatakan lagi si Nikoh tua berkeras hendak menyelamatkan Chin Pe Kling betapa dia harus ingat pada Pe Kian, meski Nona ini bukan istri resmi terpaksa ia harus menyerempet bahaya. Cuma ia pun rada heran mengapa Nikoh tua itu berkeras ingin menolong Chin Pe Kling jangan-jangan ada hubungan istimewa di antara mereka, begitu juga sebabnya Chin Pe Kling sangat kenal seluk-beluk Bu Eng Bun, mungkin juga karena hubungannya yang erat dengan si Nikoh tua ini. Dalam pada itu Koh penglantas mementa ia mendahului bertindak secepat kilat, serem tak Tan Ho dan Kan H O U juga bergerak serangan mereka bertiga hampir terjadi pada saat yang sama sehingga serupa seorang menyerang dari tiga jurusan ilmu siat ialah seorang saja sudah cukup menggetarkan dunia persilatan, apalagi sekarang tiga orang menyerang sekaligus, betapa ajaib ilmu pukulan IEUI juga sukar menahan kekuatan gabungan tiga tokoh kelas tinggi ini, namun kekuatan tangan kiri IEUI sudah mencapai tingkatan yang tidak ada taranya, biarpun ketiga orang itu menyerang sekaligus, namun selisih sedikit di antara serangan mereka terasa sangat jelas dalam pandangan IEUI. Ini berarti biarpun kerjasama ketiga kakek itu sangat cepat tetap tenaga pukulan mereka tidak tergabung menjadi satu secara keseluruhan, tetap ada perbedaan antara yang menyerang lebih dulu dan menyerang kemudian karena titik kelemahan itulah, IEUI dapat melayaninya dengan baik, tangan kiri segera bergerak sehingga memancarkan cahaya keemasan, orang lain mengira dia cuma mengeluarkan satu jurus, tak taunya sekaligus ia memainkan tiga jurus menangkis serangan dari tiga jurusan kalau IEUI hanya menggunakan satu jurus tentu sukar menandingi serangan gabungan ketiga orang itu, karena cepatnya sehingga tidak ada yang dapat membedakan tiga jurus serangannya yang serupa satu jurus itu. Setelah saling geberak, Koh Peng bertiga lantas merasakan harapan untuk menang sangat tipis, sebenarnya kalau satu lawan satu, tidak mungkin mereka mampu menghadapi tangan emas IEUI. Namun dengan gabungan tiga orang, kekuatan mereka juga tidak boleh diremahkan dengan keuletan mereka, untuk sementara masih dapat menahan serangan tangan emas dengan Su Chiao Sin Kang itu. Hanya sekejap saja belasan jurus sudah berlalu, IEUI merasakan daya tekan lawan bertambah berat, ia pikir bila berlangsung terlalu lama, tentu tidak menguntungkan, maka ketika tiba pada jurus ke-73, IEUI mengambil keputusan tegas, ia harus melakukan serangan menentukan jika dirinya tidak mau kecundang. Maka pada jurus berikutnya mendadak tangan emas IEUI telah bertambah sebilah pedang pendek yaitu Hai Jong Kiam, pedang usus ikan, pedang yang sempit dan tipis pemberian putri ketua Tibang Pang dahulu meski harus menghadapi lawan yang bertangan kosong dengan bersenjata, namun IEUI tidak perlu merasa malu, sebab pihak lawan mengerubutnya dengan bertiga orang, jika terpaksa dia menggunakan senjata juga adil. Maka begitu Hai Jong Kiam bergerak pada jurus ke-74 segera berubah menjadi serangan pedang. Padahal kungfu andalan IEUI justru terletak pada ilmu pedang, dan di antara ilmu pedangnya adalah Haiyan Pat Kiam yang top itu, apalagi jurus ilmu pedang yang dikeluarkan ini adalah jurus Tai Lo Kiam, jurus gembira yang merupakan jurus paling ampuh itu, perubahan ini entah berapa kali lipat menambah daya tempur IEUI, maka beek itu jurus serangan dilancarkan, segera ia berdiri tegak di tengah kalangan dan tidak menyerang lagi, sebab tahu dirinya sudah menang. Betul juga, dia sudah menang, sebab Koh Peng Bartiga juga melompat mundur, mereka juga tahu sudah kalah. Kalau IEUI tidak memberi kelonggaran, saat ini mereka pasti tidak dapat berdiri di situ, melainkan sudah menggeletak menjadi mayat. Tertampak robekan kain berhamburan di udara seperti kupu-kupu. Baju bagian dadah Koh Peng Bertiga sama terbuka. Sekonyong-konyong IEUI berteriak tertahan, Goat Hengbun untuk pertama kalinya dia melihat tiga orang murid Goat Hengbun tulen, sebab pada dadah Koh Peng Bertiga yang telah telanjang itu terdapat gambar bulan sabit yang ditato. Sebegitu jauh IEUI tidak menganggap organisasi Goat Hengbun yang dibentuk IEUI sebagai Goat Hengbun tulen, maka pada waktu menerjang kepungan tadi, baik murid Goat Hengbun atau anak buah tibang pang, semuanya dibinasakan tanpa ampun. Jika diketahuinya anak murid tulen Goat Hengbun, tentu tak berani dibunuhnya, sebab suciau sin keng yang dikuasai tangan kirinya itu adalah kufu Goat Hengbun, jika dia membunuh murid Goat Hengbun dengan kufu Goat Hengbun, betapa terasa berdosa terhadap bang IEU Chauan dan pasti membuat arwahnya merasa sedih. Sebabnya IEUI tulen tangan membantu tadi justru lantaran ke 120 anak buah yang diajukankan Chiaubu itu menggunakan atas nama Goat Hengbun, walaupun dalam hati IEUI tidak menganggap mereka sebagai murid Goat Hengbun, tapi tetap turun tangan membantunya betapapun ia tidak dapat menyaksikan nama Goat Hengbun dikalahkan oleh orang Taiyangbun. Sekarang dilihatnya tanda bulan sabit pada dadakoh peng bertiga, ia tidak sanksi lagi, jelas mereka memang betul murid Goat Hengbun, seharusnya dirinya membantu mereka, tapi sekarang malah memusuhinya. Karena itulah ia lantas berpaling dan berkata kepada si Nikoh Tua, harapkah serahkan Chin Peckling kepadaku, Cian Puang, untuk apa tanya si Nikoh Tua? Akanku serahkan kepada mereka, jawab IEUI dengan suara berat. Apa katamu teriak si Nikoh Tua? Kau-kau bantu mereka dan tidak lagi membantuku? Cian Puang, ucap IEUI dengan menyesalku hormati engka sebagai ibu pekian, maka hendakku belah. Tapi sekarang lain keadaannya, di depan murid Goat Hengbun, adalah kewajibanku untuk menyerahkan ketua musuh bebu yutannya kepada mereka, sebab apa teriak pula si Nikoh Tua? Ya, sebab apa pekian ikut bertanya, betapapun ia tidak tenang karena IEUI tidak membela ibunya lagi. Sebab aku juga murid Goat Hengbun, jawab IEUI. Keterangan ini membuat kaget para hadirin. Kan HOUI juga merasa sangsi, katanya, janganlah Anda sembarangan mengaku sebagai orang Goat Hengbun, tapi Koh penglantas menukas, Samte, dia memang betul murid Goat Hengbun. Kan HOUI memperlihatkan rasa tidak percaya, sedangkan Tan Ho lantas menambahkan, Samte, masakah tidak kau lihat jurus serangan yang digunakan mengalahkan kita tadi adalah hai yang patuh andalan Goat Hengbun kita? Ah, betul, memang betul, serukan HOUI. Ilmu golok kita telah diubahnya menjaki ilmu pedang, aku jadi salah lihat, pada saat itulah mendadakan Ciau Bu berseru, para murid Goat Hengbun dengarkan perintah serentak Koh pengbertiga membungkuk tubuh dan mengiakan. Namun YOUI tetap berdiri tegak tanpa menggubrisnya meski tadi dia mengaku sebagai murid Goat Hengbun. Dengan gusarkan Ciau Bu lantas mementak YOUI, kau berani membangkang YOUI mencibir dan tetap diam saja. Dalam hati YOUI hakikatnya tidak mengakuikan Ciau Bu sebagai ketua Goat Hengbun segala. Segerakan Ciau Bu berteriak lagi, Koh Tiang Lo, Tan Tiang Lo dan Kan Tiang Lo, apa akibatnya jika ada anak murid yang tidak tunduk kepada perintah Ciau Bun Jin barang siapa tidak tunduk kepada perintah Ciau Bun Jin, segenap anggota akan menistanya dan menjatuhkan hukuman berat padanya, jawab ketiga Tiang Lo berbareng, nah, apakah kamu sekarang jengekan Ciau Bu terhadap YOUI? Saudaraku, Ucap Koh Peng terhadap YOUI, karena engkau mengaku sebagai murid Goat Hengbun apakah keberatanku sebut dirimu sebagai saudara YOUI memberi hormat. Katanya, Tiang Lo adalah lulam pua Goat Hengbun yang masih ada, orang muda sebagai diriku mana berani disebut sebagai saudara meski perguruan kita sangat keras membedakan tingkatan, namun segenap anggota perguruan boleh juga dianggap sebagai saudara, kata Koh Peng, apalagi belum jelas perbedaan tingkatan antara kita, maka biarlah kupangil saudara padamu YOUI mengiakan dengan hormat. Sungguh aku sangat kegembira karena ilmu silat perguruan kita telah memancarkan cahaya gemilang pada dirimu, ucap Koh Peng pula, ditinjau dari sejarah perguruan kita dari dulu hingga sekarang, hanya kung fu yang kau kuasai ini terhitung yang paling top, YOUI tahu ucapan orang masih ada lanjutannya, maka ia bersikap menghormat untuk mendengarkan lagi. Ilmu silatmu mencapai tingkatan tertinggi memang hal yang mengembirakan bagi perguruan kita, namun, betapapun tinggi kepandayan seorang juga tidak boleh meremahkan tata tertib perguruan sendiri, saudaraku setelah merendah sejenak, lalu Koh Peng menyambung. Maka ada engkau tetap mengaku sebagai murid Goat Hengbun, hendaknya secara khidmat sukalah engkau mengumumkannya sekali lagi di depan orang banyak, YOUI mengiakkan tapi sebelum dia menyatakan secara resmi, mendadak Yaji berseru, to aku ada apa? Yaji tanya YOUI sambil menoleh. Mendengar YOUI memanggilnya dengan nama kecilnya, seketika rasa cinta kasih masa lampau membanjir pula dalam hati Soh Sim. Dengan menggembeng air matu Soh Sim alias Mokya lantas berkata, harus kau pikirkan, orang-orang jahat itu sekarang adalah ketua Goat Hengbun. Diam-diam YOUI berterima kasih atas perhatian Yaji. Ia tahu Yaji khawatir bila dirinya mengaku sebagai murid Goat Hengbun, mungkin kan Ciau Bu akan mengambil tindakan yang tidak menguntungkan dirinya. Dengan tertawa ia menjawab, jangan khawatir, Yaji. Lalu dengan suara lantang ia berseru, aku YOUI adalah murid Goat Hengbun, dan akan tunduk kepada setiap peraturan perguruan dengan segala akibatnya, bagus-bagus ucapkoh peng sambil manggut-manggut. Secara perbadi, dalam kedudukanku sebagai angkatan tua perguruan aku pun mengakui kau sebagai murid Goat Hengbun, lalu dengan suara kering ia berseru pula, sekarang hendaknya saudara YOUI menemui pejabat ketua perguruan kita, segerakan Ciau Bu menegak dengan sikap pengah, ia ingin tahu kera bagaimana YOUI akan menyampaikan sembah hormat padanya. Tak terduga YOUI tetap berdiri saja tanpa bergerak. Koh pengcoba mengulangi lagi ucapannya dengan suara lebih keras dan menudingkan Ciau Bu, beliau inilah ketua kita dengan tenang YOUI bertanya, maafkan bila Wampuat kurang mengerti, numpang tanya ketiga tiang lo, kere bagai mau ah membuktikan dia ialah Ciau Bunjin serentak tanho dan kau hao mendam perat, jangan kurang sopan, YOUI-YOUI tetap tenang saja. Koh penglantas berkata, terhadap kedudukan Ciau Bunjin tidak pantas menaruh curiga, namun Wampuam memang tidak tahu, kata YOUI. Rupanya Kau HOUI masih mendongkol karena anak muda itu mengalahkan mereka bertiga, bahkan membuat malu mereka dengan merobek baju mereka hingga dada telanjang di depan orang banyak, maka ia lantas membentak. Dengan pengakuan kami berfiga, masakah perlu disangsikan lagi jiwa Koh penglebih besar daripada Kau HOUI, meski dikalahkan YOUI, dia tidak menyesal, sebaliknya malah gembira, sebab merasa perguruan sendiri telah muncul seorang tokoh kelas Wahid sungguh bahagia bagi perguruan sendiri, maka dengan adiliya berucap, Kang Hyante, jangan terlalu kerdil pada pendirian sendiri, hanya pengakuan kita bertiga saja belum cukup berbobot, masih harus dibuktikan lagi dengan sesuatu tanda pengenal, lalu dia berpaling ke arah Kang Chiaubu dan berkata, silakan memperlihatkan tanda kepercayaan Chiang Bun Jin, Kang Chiaubu melirik YOUI sekejap lalu mengeluarkan sejilid buku tipis dan diacungkan ke atas. Waktu YOUI memperhatikannya, jelas itulah kitab pusaka ilmu silat Goat Heng Bun, yaitu Hian Kucit. Pada tepi sampul buku itu ada sebaris tulisan tinta merah yang berbunyi setiap anak murid perguruan kita harus mempelajarinya agar paham kera mematahkan ilmu silat musuh. Tulisan ini adalah tulisan tangan ayah Jibong Tai Su yang dulu menjabat sebagai ketua Tai Yang Bun itu. Melihat benda pusaka Goat Heng Bun itu memang tulen, sebagai tanda hormat YOUI membungkuk tubuh ke arah sana. Koh Peng mengangguk sebagai tanda membenarkan sikap YOUI itu, katanya, buku ini berisi ikhtisar segenap ilmu silat perguruan kita, di sini kita sebut sebagai tanda kepercayaan bagi Chiang Bun Jin kita, sekarang apakah kau masih sangsi, YOUI tanya Tan Ho. Sedangkan Kan HOUI lantas setengah membentak lekas memberi hormat kepada Chiang Bun Jin, baru sekarang YOUI menggeser langkah ke depan Kan Chiaubu. Rupanya khawatir kitab pusakanya direbut orang, cepat-cepat Kan Chiaubu menyimpan Hian Kuchip. Padahal kalau YOUI benar-benar mau merampasnya, sebelum kitab itu disimpan kembali mungkin sudah berpindah ke tangannya segera YOUI. Membungkuk. Tubuh. Handap. Melakukan penghormatan. Diam-diam Yaji menyesal, ia tahu bila mana penghormatan YOUI itu dilakukan, itu berarti secara resmi telah mengakukan Chiaubu sebagai pimpinan dan selanjutnya mau tak mau YOUI harus tunduk kepada perintahnya. Dari cerita YOUI telah diketahuinya wajah Kan Chiaubu sedupa benar dengan YOUI tetapi hatinya sangat kejam, tidak seperti hati YOUI yang jujur dan luhur budi. Malahan juga diketahui Kan Chiaubu memandang YOUI sebagai musuh besar dan berniat membunuhnya, maka sekarang ia juga berkhawatir. Kan Chiaubu sendiri tidak percaya YOUI akan menghormatnya dengan tulus ikhlas, diam-diam ia sudah mengambil keputusan akan menghina dan membuatnya malu di depan orang banyak sedikitnya harus menyuruhnya menyembah. Siapa tahu YOUI benar-benar berlutut di depannya dan memberi penghormatan terbesar menurut peraturan. Hal ini sungguh diluar dugaan Kan Chiaubu, bahkan Yaji juga melenggong, semula ia sangka paling-paling YOUI hanya menjurah sekadarnya saja dan tidak mungkin memberi penghormatan sebesar itu terhadap musuh pembunuh istrinya itu. Diam-diam Koh Peng memuji, orang ini sungguh kesatria sejati yang jarang ada dalam dunia perselatan sebaliknya. Kan Chiaubu juga melenggong karena diluar dugaan YOUI memberi penghormat sebesar itu kepadanya, ia menjadi lupa pada rencananya yang hendak memikin malu YOUI, ucapnya dengan gugup, bangun, lekas bangun setelah berdiri, YOUI lantas memanggil, Koko, kakak, lazimnya setelah berdiri dia harus memanggil siang bun kepada Kan Chiaubu, dengan sendirinya panggilan Koko ini diluar dugaan siapapun, keruan semua orang sama terperanjat hanya Soh Sim alias Yaji saja diam-diam mengangguk. Oh, kiranya demikian, Kan Chiaubu merasa bingung oleh panggilan itu, sahutnya dengan gugup, apa titik apa maksudmu ini? Seluk-beluk urusan ini tidak leluasa dijelaskan begitu saja, ujar YOUI ia berpaling dan memandang hadirin, lalu berseru, ku kira hadirin sejak tadi merasa heran mengapa wajahku mirip dengan wajahnya seperti saudara kembar, sesungguhnya dia memang kakak kandungku, dia sendiri tidak tahu, tapi aku tahu dengan pasti, mendengar keterangan ini barulah pek, yang tahu duduknya perkara dan hilanglah rasa sanksinya. Kiranya tadi waktu dia melihat Kan Chiaubu, hampir saja disangkanya sebagai YOUI, tapi kemudian ia pikir hal ini tidak mungkin, mana bisa YOUI yang baru saja keluar dari lembah kurung bersama dia itu secepat ini datang ke Tibang Pang dan diangkat menjadi ketua Goat Hengbon segala, ia menduga mungkin ketua Goat Hengbon yang menurut berita juga si YOUI bisa jadi ada hubungan darah dengan YOUI, makanya muka keduanya sedemikian mirip. Kemudian ia pun sangsi waktu mula-mula kenal YOUI mengapa anak muda itu tidak mengaku sebagai anak murid Goat Hengbon juga tidak mengaku si YOUI, hal ini sungguh membuatnya bingung. Sekarang setelah mendengar sendiri YOUI memanggil koko kepada Kan Chiaubu, ia sangka sebabnya YOUI tidak mau mengaku orang si YOUI adalah akibat kelakuan Kan Chiaubu yang jahat itu, maka tidak sedih mengakuinya, padahal keduanya adalah saudara kandung. Ia mengira rekaan sendiri itu sangat pintar, tak taunya dibalik urusan ini masih banyak lika-liku. Kan Chiaubu sebenarnya tidak si YOUI, YOUI tidak mau mengaku Kan Chiaubu sebagai saudara karena gemas kepada kelakuannya yang bejat. Setelah mengetahui YOUI adik Seng Ketua, loh pengetambah senang, segera ia berkata, selamat siang Bon mempunyai saudara yang berkepandaian mahasakti ini, nyata sama sekali ia tidak menyaksikan kemungkinan YOUI hanya membuang saja, namun wajah keduanya sangat mirip. Bukti nyata ini tak dapat disangka oleh siapapun. Meski di dalam hati Kan Chiaubu memandang YOUI sebagai musuh, tapi orang mau memanggil koko padanya, dengan senang hati diterimanya juga, pikirnya, bagus, aku memang lagi kehabisan akal kera mengatasi dirimu, sekarar aku adalah koko dan juga Chiang Bon, masakah kau berani lagi membangkang pada perintahku? Maka ia hanya menjawab dengan suara pelahan, lalu berseru kepada Koh Peng, Koh Tiang Lo. Sekarang tangkap dulu musuh bebu yutan kita, Chin Pek Keling, ia pikir dengan perintah ini akan menguji bagaimana reaksi YOUI. Koh Peng menghiakan, tanpa khawatir lagi ia dekat di sini Koh bermuka buruk. Yan Jinik Koh tua itu memanggil dengan sedih, ia berharap Pek Yan akan membantunya, ia menyadari sangat sukar mencegah tindakan Koh Peng yang akan merampas Chin Pek Keling. Menghormati orang sebagai ibu mertua YOUI, Koh Peng memberi hormat lebih dulu dengan suara pelahan, Taisu, mohon serahkan Pek Keling padaku, diam-diam ia memberi isyarat, serem tak Tan Ho dan Kan Ho lantas mengetung ke depan tindakan Koh Peng ini hanya ingin membuat Sinik Koh tua tahu gelagat dan mau mundur teratur agar tidak perlu terjadi pertarungan sehingga membuat YOUI merasa serba salah. Padahal cukup dia sendiri saja sudah dapat merampas Chin Pek Keling dari tangan Nik Koh tua itu. Karena dipanggil ibunya, terpaksa Pek Yan menjawab, Bu, boleh kau serahkan saja kakek Chin kepada mereka, tidak kau bantuku lagi tanya si Nik Koh tua dengan gusar Pek Yan menggeleng, pikirnya, kalau YOUI tidak membantu, biarku bantu juga sia-sia, dia dapat memperhitungkan kekuatan sendiri biarpun ditambah lagi ketiga kakaknya juga tetap bukan tan dengan Koh Peng bertiga. Yan Ji, ucap Nik Koh tua dengan menyesal. Apakah kau tega menyaksikan dia ditangkap musuh bebu yutannya dan matip terhina? Kenapa tidak tega memangnya ada hubungan? Apa antara kakek Chin dengan diriku? Demikian pikir Pek Yan anak Yan, tidak pantas kau sebut dia sebagai kakek Chin, kau tahu sebenarnya dia, sampai lama si Nik Koh tua tergegap, akhirnya baru tercetus ucapannya, sebenarnya dia adalah ayahmu. Haha, murid Bu Eng Bun Masakah mempunyai ayah seru Pek Yan kaget. Jangan titik-jangan kau bohongiku. Ketik aku tidak berbohong padamu Chin Pek Lin denganku serupa hubungan Yeui dengan mu ucap si Nik Koh tua dengan sedih. Tentunya kau tahu siapa ayah Iho Iho yang disebut adalah salah seorang anak kembar yang dilahirkan Pek Yan bersama Yeui yaitu anak perempuan yang dibawa Pek Yan itu. Pek Yan terkesiap ia menegas dengan suara gemetar, apakah betul padahal tidak perlu tanya lagi juga dia tahu si Nik Koh tua pasti tidak berdosa pada. Tanya sebab dari nasibnya sendiri ia dapat membayangkan nasib dan pengalaman Seng Ibu. Meski Bu Eng Bun Turun Temurun hanya terdiri dari ibu dan anak perempuan, tanpa kenal layah, juga tidak ada anak lelaki, namun bila salah seorang murid perempuan Bu Eng Bun benar-benar mencintai seorang lelaki, meski pihak perguruan dapat memaksa mereka meninggalkan kekasih yang dicintainya, namun tak dapat memaksa mereka melupakan lelaki itu serupa Pek Yan. Setelah dia meninggalkan Yeui dengan membawa Ihok, ia sudah ambil keputusan akan putus hubungan dengan Yeui, tapi biarpun sampai tua renta pasti juga sukar melupakan bayang ampi Yeui. Dahulu, waktu Chin Pek Ling kenal si Nik Koh bermuka buruk, tatkala mana Nik Koh bermuka jelek itu masih muda remaja dan tidak memakai kedok yang jelek ini, wajahnya secantik bunga, nama kecilnya Jiupeng. Cinta keduanya sangat mendalam, namun Chin Pek Ling bukanlah bayangan bibit Jiupeng. Chin Pek Ling juga baru berhubungan badan dengan Jiupeng, namun ada hubungan badan atau tidak bagi saudara sesama perguruan Jiupeng, Chin Pek Ling tetap dipandang sebagai bayangan bibit Jiupeng. Menurut peraturan, murid Buenggun tidak boleh mempunyai kekasih yang nyata, Jiupengju seru mencintai Chin Pek Ling yang tidak pernah menjual bayangan kepada Buenggun, dengan sendirinya ia tidak mau menganggapnya sebagai pembibit yang kehilangan bayangan dan dipaksa bersama saudara seperguruannya maka ia memberitahukan kepada Chin Pek Ling segala peraturan perguruannya, ia minta Chin Pek Ling suka memutuskan hubungan saja. Rupanya Chin Pek Ling memang orang takut mati, setelah mengetahui bahaya yang mungkin akan mengancam jika dia menyukai Jiupeng cepat saja dia kabur dan tidak mau kenal Jiupeng lagi. Jiupeng sendiri sudah kadung mencintai Chin Pek Ling, setelah ditinggal pergi, sembilan bulan kemudian lahir ia Pek Kian, sampai sekarang juga dia masih terkenang kepada Chin Pek Ling sejauh itu dia tidak pernah lagi berhubungan dengan lelaki lain seperti perbuatan saudaranya yang lain, diam-diam ia menjaga kesucian demi Chin Pek Ling. dan kemudian Chin Pek Ling dapat juga mengetahui jejak Jiupeng dan mengetahui bekas kekasih itu mempunyai anak perempuan, hanya tidak diketahuinya perempuan itu adalah keturunannya sendiri. Karena seluk-beluk yang diketahuinya itu, maka dia menganjurkan Yeui menjual bayangan kepada Pek Kian untuk bisa masuk ke QPM dan menolong Bok Tia. Chin Pek Ling sendiri dengan mati-matian berusaha menguasai Goat Hengbun maka dengan harta benda yang dimilikinya ia membeli jasa kepada Bu Hengbun, tatkala mana Jiupeng sendiri tidak tahu Chin Pek Ling adalah bekas kekasihnya. Matelumlah, dahulu Chin Pek Ling tidak menggunakan nama ini, dia khawatir dicari oleh Bu Hengbun yang lain, maka ganti si dan tukar nama, sebab ia menyadari kepandaian sendiri bukan tandingan orang Bu Hengbun. Setelah lebih 20 tahun, Chin Pek Ling sudah tua, banyak perubahan pada wajahnya, Jiupeng jadi pangling dan mengira dia cuma langganan Bu Hengbun yang ingin memberi order pekerjaan saja, baru pada waktu berlangsungnya pesta tadi, demi mohon bantuan Jiupeng, diam-diam Chin Pek Ling memberitahukan padanya siapa dirinya sendiri, tentu saja Jiupeng tercengang, setelah diamat-amati, lamat-lamat dapat dikenalnya memang betul Chin Pek Ling adalah bekas kekasihnya. Demi Chin Pek Ling, selama hidup ini Jiupeng menjaga tubuhnya dengan suci bersih tanpa hubungan lagi dengan lelaki lain, dari sini dapat diketahui betapa cinta NVA kepada Chin Pek Ling, sekarang dapat bertamu lagi dengan kekasih yang sukar dilupakan itu, biarpun mengorbankan jiwa juga akan dibelanya mati-matian sekarang dia malah berbicara terus terang kepada Pek Yan bahwa Chin Pek Ling adalah ayahnya dengan harapan Pek Yan mau membantu menyelamatkan ayah sendiri. Begitulah, si Nikoh tua bermuka buruk alias Jiupeng lantas berkata pula, anak Yan, jika kau tidak percaya biarlah ku mati bersama ayahmu saja rupanya ia menjadi nekat dan akan menempur Kohpeng bertiga. Taisu, engkau sudah mencukur rambut menjadi Nikoh, mana boleh terkenang lagi kepada cinta kasih masa lalu kata Kohpeng. Boleh kau bunuh saja diriku jawab Jiupeng dengan gusar. Mendadak kedua tangan Kohpeng mencengkeram tubuh Chin Pek Ling, dengan bertangan kosong saja Jiupeng bukan tandingan Kohpeng, apalagi sekarang membawa Chin Pek Ling, cepat ia menyurut mundur. Tapi dari samping Tan Ho lantas melompat maju, dengan gerakan yang aneh dan di luar dugaan, sebelah tangan Chin Pek Ling dapat dicengkeramnya. Jiupeng menarik sekuatnya, krek, terdengar bunyi ruas tulang, apakah kau ingin lengannya patah bentak Tan Ho? Karena harus memikirkan keselamatan Chin Pek Ling, Jiupeng tidak berani lagi menarik. Sebaliknya Tan Ho tidak sungkan padanya, orang tidak menarik, dia lantas membetot. Segera terdengar pula suara krek sekali. Diam-diam Tan Ho pikir kalau si Nikoh tua merasa kasihan, tentu Chin Pek Ling akan dilepaskannya. Tak taunya telapak tangan Jiupeng mendadak menabas lengan kiri Chin Pek Ling yang dipegang Tan Ho itu. Tindakan ini sungguh diluar dugaan siapapun. Karena sedang membetot dengan keras, Tan Ho jadi terhuyung-huyung ke belakang, dan hampir jatuh terjengkang dengan membawa lengan Chin Pek Ling yang putus itu. Begitu ada peluang, segera Jiupeng melayang keluar kepungan ketiga kakek. Koh Peng dan Kan HOU juga melenggong oleh tindakan Jiupeng yang luar biasa itu, Tan Ho sendiri melongo sambil memegang lengan kutung yang berlumuran darah itu. Setelah lari keluar kepungan, Jiupeng mengira akan dapat lolos dengan selamat. Ia pikir meski sebelah lengan Chin Pek Ling terpaksa harus dikorbankan, namun orangnya dapat diselamatkan, kan lebih baik daripada tertawan musuh dan sukar dibayangkan nasibnya. Setelah bertari sekian jauhnya, selagi Jiupeng bergembira karena tidak ada orang mengejar, tiba-tiba dilihatnya di depan sana berdiri beberapa ratus lelaki muda tangkas, berbaris mengurung rapat jalan keluar semenanjung itu. Ketika Jiupeng sudah mendekat, serentak barisan orang-orang itu mengurung rapat dari kedua sisi. Jiupeng tidak memandang sebelah netleh terhadap ratusan orang ini, langsung ia menerjang ke depan, kakinya bekerja cepat, melayang maju sambil menendang. Beberapa orang yang diterjang itu tidak melawan, mereka hanya berputar saja seketika barisan orang banyak juga ikut berputar sehingga seperti lingkaran setan, makin berputar semakin cepat. Berulang-ulang Jiupeng menendang pula tapi selalu mengenai tempat kosong, sukar mengenai lawan yang berputar dengan cepat itu. Karena serangannya tidak dapat mengenai sasarannya, tanpa terasa Jiupeng juga ikut bergeser dengan barisan yang berputar-putar itu. Tidak lama kemudian, mendadak beberapa ratus orang itu membubarkan diri, dalam sekejap saja lantas menghilang. Jiupeng bergirang, segera ia lari lagi ke depan, tapi mendadak angin pukulan dasyat memapaknya. Berbareng itu seorang menegur, Taisu, serahkan saja cin pekling waktu Jiupeng memandang ke depan, buset, kiranya telah berada lagi di tempat semula. Kembali Koh Peng bertiga telah mengapungnya di tengah, yang menghantamnya barusan ialahkan how, tapi tujuannya hanya untuk mendesaknya mundur saja. Rupanya karena putaran barisan orang-orang tadi terlalu cepat, sehingga membingungkan pandangan Jiupeng, tanpa terasanya ikut berputar dan tahu-tahu kembali lagi ke tempat semula. Tanpa disadarinya kemudian beberapa ratus orang itu lantas kembali lagi ke tempat penjagaannya tadi, untuk mengawasi pelarian lain dan diam pukulan dan lain-lain sama terkejut dan khawatir melihat si Nikoh tua ternyata gagal melarikan diri. Jiupeng sangat berduka, meski sebelah lengan cin pekling telah dikorbankan masih juga tak bisa lolos, ia duduk lemas di tanah dengan air metu bercucuran setiap jalan keluar dari tempat ini sudah dijaga rapat oleh anak murid kami, ku kira lebih baik Taisu menyerahkan cin pekling saja, bujuk Koh Peng. Jiupeng menaruh cin pekling di depannya katanya dengan lesu, boleh kalian mengambilnya. Tapi Koh Peng bertiga khawatir ada tipu sini Koh mereka mengepung maju dengan waspada, lalu Kan Hao mengangkat cin pekling yang buntung sebelah tangan dan belum lagi sadar itu. Jiupeng hanya duduk tertunduk lesu tanpa merintangi. Jangan khawatir Taisu, ucap Koh Peng, kini cin pekling berada dalam tawanan kami tidak pasti akan kami terlakukan di adegan kejam, kami hanya ingin mempermaklumkan kepada dunia bahwa ketua Tai Yang Bun sekarang meringkuk sebagai tawanan di tangan orang Goat Heng Bun, lalu ia berpaling dan berkata pula, Kan Hyante, bawa cin pekling ke ruangan belakang, beri obat luka dan dirawat seperlunya, sesudah Kan Hao membawa pergi cin pekling, mendadak Jiupeng mengangkat lengan kiri sendiri, secepat kilat ditabasnya dengan telapak tangan kanan. Meski tangan kanan Jiupeng itu tidak selihai telapak tangan emas Yeui, tapi untuk memotong lengan sendiri ternyata dapat dilakukannya seperti menggunakan golok tajam, kerek, kontan lengan terkutung dan darah bercucuran. Pek Yan manjerit kaget dan memburu ke samping Jiupeng, tanyanya dengan suara gemetar, Ken kenapa jawab Jiupeng dengan menangis, Sudah ku buntungi sebelah tangan ayahmu, biarlah aku pun memotong sebelah tangan sendiri, cepat Pek Yan menutup beberapa hiat cu Jiupeng untuk menghentikan aliran darahnya, lalu dia merobek baju sendiri untuk membalut tangan yang sudah buntung itu. Kejadian sudah berubah sejauh ini, namun Yeui hanya berdiri dalam saja tanpa menghiraukannya. Diam-diamkan Chiaubu bergirang, disangkanya Yeui telah tunduk kepada Wibawa Seng Ketua sehingga tidak berani lagi membebelap pihak musuh. Segera ia memberi perintah lagi, Koh Tiang Lo dan Tan Tiang Lo, lekas tangkap keempat perempuan pembunuh anak murid kita itu untuk diadili, perintahnya cukup jelas dan tegas, karena Pek Yan berempat telah membantu Chin Pek Ling membunuhi anak murid Goat Hengbun, menurut peraturan adalah pantas diberi hukuman berat. Segera Koh Peng dan Tan Ho mengiakkan karena perintah Seng Ketua, mereka tidak menghiraukan lagi Yeui adalah suami Pek Yan serentak mereka mendekati Pek Yan berempat pada saat itu juga kan Hau juga telah kembali, serentak ia pun ikut mengepung ke sana. Gin Goat, Tokin dan Klok Gin melantas bergabung dengan Pek Yan dan mengelilingi Jiupeng untuk menghadapi musuh, Nona Chin, sebaiknya jangan kalian menggunakan kekerasan, kata Koh Peng yang anggap Pek Yan adalah putri Chin Pek Ling, tentu juga si Chin sedih juga perasaan Pek Yan, diam-diam ia menyesal kenapa tadi tidak turun tangan membantu Seng Ibu ketika musuh hendak menawan Chin Pek Ling yang ternyata ayahnya sendiri. Terdengar Gin Goat sedang menjawab, lantas bagaimana kalau tidak memakai kekerasan kalian ikut ke sidang peradilan untuk diperiksa, karena kalian cuma menjual jasa dan atas permintaan orang, mungkin keadaan kalian dapat diberi keringanan hukuman, ujar Koh Peng. Apa hukumannya tanya Gin Igoat pula dengan tertawa. Menurut kesalahan kalian, sedikitnya harus dipotong kedua tangan, teriakkan H.O.U. Hihi terima kasih atas keringanan hukuman itu, sahut Gin Goat dengan tertawa ngikik. Tapi Kai Au tidak menyerah untuk diadili, tentu takkan mendapat keringanan, tukas Koh Peng. Maksudmu supaya kami menyerahkan diri untuk diringkus terenja Gin Goat. Kan H.O.U. tidak suka kepada anak murid Bu Eng Bon yang kerjanya membunuh orang atas pembayaran, ia anggap orang perempuan yang malang melintang ini hanya membuat malu orang perselatan saja. Maka dengan asara lantang ia berkata, ya, kalian harus menyerah untuk diringkus. Gin Goat melirik H.O.U. sekejap lalu tertawa ngikik dan berseru, tanpa bantuan H.O.U. Kong Chu jelas kami tidak mampu melawan kerumunan orang banyak terpaksa kami harua menyerah dan tiada jalan lain, karena namanya disebut Gin Goat. H.O.U. hanya mengangkat alis saja dan tetap tidak bersuara Gin Goat berkata pula, akan tetapi, H.O.U. Kong Chu sendiri apakah tidak membunuh anak murid kalian? Bukankah dia juga diharuskan menyerah untuk diringkus orang Goat Heng Bon yang dibunuh H.O.U. sangat banyak? Kalau mau bicara hukuman, sedikitnya dia bisa dihukum mati. Koh Peng Tau orang sengaja hendak menghasut agar H.O.U. membantunya, segera ia membentak tidak perlu banyak omong, lekas menyerah memangnya kalian mengira dapat kabur jengek Tan Ho. Jika tahu diri, lekas menyerah untuk diringkus untuk meringankan hukuman kalian, pantasnya, bila kami tahu gelagat, mestinya kami harus menyerah, ucap Gin Goat. Tapi sebelum menyerah, ada sedikit permohonan kami, permohonan apa tanya Koh Peng? Ia pikir bukanlah pekerjaan gampang jika hendak menangkap keempat perempuan ini, jika syarat yang dikemukakannya tidak terlalu pelik, boleh juga diterima. Gin Goat lantas berkata, Bu Eng Bon kami ada suatu peraturan, yaitu barang siapa membuat susah orang yang menjadi langganan kami harus dihukum mati. Si Nikoh Tua tidak perlu dibicarakan, yang jelas si Tua Su Chin itu adalah orang memberi pekerjaan kepada kami, sekarang mereka terkutung sebelah tangan, bila diusut, hal itu adalah karena gara-gara kalian bertiga, berdasarkan peraturan tadi, kalian juga harus dihukum mati, tapi kalian telah mau memberi kelonggaran kepada kami, biarlah kami juga memberi keringanan kepada kalian, sekarang Chiang Bun dan kalian boleh segera memotong sebelah tangan sendiri untuk menebus dosa, hektomekar, inikah permintaan yang kau maksudkan jengekoh teng? Betul, jawab Gin Goat dengan tertawa. Setelah kalian sama membuntungi tangan sendiri, segera kami juga akan menyerah untuk diringkus, kan HOU tidak tahan lagi rasa murkanya, bentaknya, budak busuk kau cari mampus mendadak, ia menubruk maju dan menghantam, Susiang Tin teriak Gin Goat kepada ketiga kawannya untuk memasang barisan pertahanan sekali bergerak, segera keempat nona berputar kelan kemari dengan cepat. Dengan sendirinya pukulankan HOU mengenai tempat kosong. Serentak Koh Peng dan Tan Ho juga menerjang maju. Segera terjadi serangan kilat, dalam sekejap saja sudah berlangsung ceng ratusan jurus, meski keempat nona itu bukan tandingan Koh Peng bertiga, tapi pertahanan mereka sekarang sangat ketat. Yewi yang menonton di samping segera tahu keemps nona itu pasti sukar dikalahkan, keempat nona itu memasang Susiang Tin atau barisan empat musim, pertahanan barisan ini sulit ditembus. Sebenarnya jurus serangan ilmu silat mereka tidak kalah lihainya daripada Koh Peng bertiga, yang kalah hanya soal keuletan saja, tapi kelemahan ini sekarang ditambah dengan Susiang Tin, Koh Peng bertiga menjadi kerepotan sendiri. Meski Koh Peng bertiga juga ahli tempur barisan seperti halnya barisan anak muridnya yang tak bisa ditembus oleh si Nikoh tua tadi, namun sayang, antara mereka bertiga belum pernah berlatih satu barisan tersendiri, kalau tidak dengan barisan melawan barisan, tentu keempat nona itu dapat diatasi. Sekarang mereka merasakan kehebatan Susiang Tin lawan yang sukar dibobol, Koh Peng tahu bila berlangsung lebih lama lagi, jangankan hendak menang, jika meleng sedikit saja mungkin mereka sendiri bisa kecundang. Selagi dia hendak menyuruh kedua kawannya agar berbenti menyerang, mendadak terdengarkan Ciaw Bu berseru, ketika tiang lo harap berhenti dahulu Koh Peng bergirang, perintah ini lebih terhormat bagi mereka daripada berhenti menyerang sendiri. Maka serentak mereka melompat mundur. Lawan memasang barisan empat orang, biarlah kita juga menghadapi mereka dengan barisan empat orang, kata Ciaw Bu pula. Diam-diam Koh Peng memuji kecerdikankan Ciaw Bu, untuk membobol barisan lawan memang diperlukan juga empat orang, cuma seorang lagi harus sama kuatnya dibandingkan musuh, kalau tidak tetap sukar membobol barisan mereka. Rupanya kan Ciaw Bu melihat Ye Ui cuma berdiri dalam saja tanpa membantu pekian yang diakui istrinya itu, hal ini menandakan anak muda itu telah mutlak tunduk kepada perintah Ciaw Bu Jin sendiri. Sekarang Ciaw Bu hendak mengujinya lagi bagaimana reaksinya, maka segera ia memberi perintah, Saudara Ye Ui, hendaknya kau bantu ketiga tiang lo, Ciaw Bu pikir bila perintah ini diturut Ye Ui, selanjutnya ia akan punya akal untuk membinasakan seterunya itu. Ye Ui tampak melenggong sejenak lalu melangkah ke samping ketiga tiang lo itu dengan tetap tidak bersuara. Koh Peng bergirang karena mengira Ye Ui hendak membantu mereka. Ia tahu dengan ikut sertanya Ye Ui, barisan keempat nona itu pasti dapat dibobol dengan mudah. Sesudah Ye Ui mendekat, Koh Peng lantas berkata kepadanya dengan tertawa. Saudara Ye Ui hendaknya menempati sudut kiri, tak terduga Ye Ui lantas menggeleng dan menjawab, Tidak. Koh Tiang lo, kedatanganku bukan untuk membantu kalian, karena ingin cepat menang, kan H.O.U. tidak sabar, teriaknya gusar, apakah tamu? Masa tidak kau dengar perintah Ciaang Bun? Koh Peng juga menambahkan dengan nada orang tua, tidak boleh kau bangkang perintah Ciaang Bun Jin, Saudara Ye Ui, aku tidak mengakui dia sebagai Ciaang Bun perguruan kita, jawab Ye Ui. Ucapan ini membuat ketiga kakek itu terkejut. Air muka kan Ciaubu juga berubah. Tapi di sebelah lain keempat nona merasa kegirangan, Yaji juga merasa lega, pikirnya, jika demikian, tidak lagi ku kuatirkan kan Ciaubu akan membuat susah padanya nanti, Tan Ho juga lantas membentak, seorang lelaki mana boleh perlimpuan begitu, sebentar ya sebentar tidak aku hanya mengakui dia sebagai Koko dan tidak pernah menganggap dia sebagai Ciaang Bun, jawab Ye Ui. Perintah Ciaang Bun memang tidak boleh dilanggar, namun dia bukan ketua perguruan kita, dengan sendirinya perintahnya tidak perlu ku turut, semua orang merasa ucapan Ye Ui juga betul, setelah dia memberi hormat kepada kan Ciaubu tadi, ia hanya memanggil Koko saja dan tidak pernah menyebutnya Ciaang Bun, jika sekarang dia tidak mau tunduk kepada perintahnya dan tidak mengakuikan Ciaubu sebagai Ciaang Bun Jin, tindakan ini tidak dapat dikatakan sebagai pelin-pelan mengapa engkau tidak mengakui dia sebagai Ciaang Bun Jin, apa alasanmu tanya Koh Peng? Silakan Koh Tiang Lo memeriksa barang apakah ini kata Ye Ui. Koh Peng lantas memeriksa barang yang diperlihatkan Ye Ui lalu bergiliran Tan Ho dan Kan Hau juga disuruh melihat oleh Ye Ui, Ye Ui berdiri menghadapkan Ciaubu, waktu Koh Peng memeriksa barang yang dipegang Ye Ui, mereka berdiri membelakangikan Ciaubu dengan sendirinya Ciaubu teraling dan tidak tahu barang apa yang dilihat oleh ketiga kakek itu. Dasar orang busuk sudah terlalu banyak kejahatan yang diperbuatnya, tentu segala sesuatu membuat hatinya tidak tenang apalagi setelah memeriksa barang yang diperlihatkan Ye Ui itu air muka ketiga Tiang Lo lantas berubah hikmat, keruan hatinya tambah kebat-kebit sebab tidak tahu permainan apa yang sedang dilakukan Ye Ui. Didengarnya Ye Ui berkata pula, apabila berdasarkan barang tinggalan Ban Ye Ui Coan, Ban Lulam Pual, sebagai tanda kepercayaan untuk menjadi Ciaang Bun Jin, maka sekarang aku dapat mengaku sebagai Ciaang Bun Jin juga, Koh Peng termenung sejenak, Katanya tiba-tiba, Tan Hyante dan Kan Hyante, dalam urusan ini kita tidak enak untuk ikut campur lagi, bagaimana kalau kita lepas tangan dalam persoalan ini Tan Ho dan Kan Ho mengangguk sebagai tanda setuju. Ketiga orang lantas mengeluarkan suara suitan aneh, serentak beberapa ratus anak muridnya yang berjaga rapat di sekitar Reng Buciu lantas berlari datang menghadap mereka, dengan membawa anak buah mereka, pelahan Koh Peng bertiga lantas melangkah pergi. Keruankan Ciaubu menjadi kelabakan, cepat serunya, kembali ketiga tiang lo Koh Peng bertiga menjawab berbereng, maaf tidak dapat kami turuti dalam sekejap saja ketiga kakek itu bersama anak buahnya sudah menghilang. Sungguh Ciaubu tidak mengerti permainan sulap apa yang dilakukan Yeui sehingga dalam sekejap saja ketiga pembantu utamanya itu membawa pergi anak buahnya tanpa pamit lagi. Orang lain juga sukar mempercayai kepergian Koh Peng dan rombongannya itu sebagai hal nyata, namun orang sebanyak itu benar-benar telah pergi meninggalkan Reng Buciu, masa perlu disangsikan lagi. Tentu saja Bucian dan saudara seperguruannya sangat girang sungguh. Mereka ingin berserak. Memuji melihat lawan tangguh telah pergi semua, lebih-lebih Ginggoat, Tokin dan Klok Ging, kehebatan Yeui. Terpaksakan Ciaubu mencari pembantu lain, ia membisiki Cetipang yang berdiri di sebelahnya. Orang tua itu mengangguk, lalu tampil ke muka dan berseru, Yeui, lekas turut kepada perintah Siang Bunjin dan bekuk keempat perempuan berkerudung itu, apakah kau sendiri anak murid Goat Hengbun? Tanya Yeui. Memangnya bisa palsu Jengek Cetipang dengan lagak orang tua. Setiap murid Goat Hengbun pasti ada tanda bulan sabit di depan dadanya, adakah padamu tanda pengenal itu? Tanya Yeui pula. Tentu-tentu saja ada, jawab Cetipang dengan gelagapan. Coba perlihatkan, kata Yeui dengan tertawa. Padahal di dada Cetipang sama sekali tidak ada tanda bulan sabit apa segala mana dia berani memperlihatkan dadanya. Ia pun khawatir orang akan paksa membuka dadanya, maka kedua tangannya lantas mendekap dada sendiri. Mendadak dilihatnya Yeui mengangkat tangan kirinya yang berwarna keemasan itu, Cetipang menjeret kaget dan cepat menyurut mundur sambil mendekap dada. Kelakuannya itu mengingatkan orang pada anak perempuan yang takut dadanya di jamah tangan jahil. Tapi Yeui lantas menyimpan kembali Hai Jong Kiam yang baru dilolosnya itu, lalu berkata pula dengan tertawa, jangan malu-malu, bukalah dadamu supaya semua orang dapat melihat jelas, dalam pada itu tertampak kain kecil berhamburan, dada Cetipang yang didekap kedua tangan itu sudah terbuka, malahan masih ada dua-tiga potongan robekan kain yang tertahan oleh tangannya. Segera Yeui pura-pura mengangkat pula tangannya sambil membentak, terima lagi pukulanku ini Cetipang benar-benar sudah ngeri terhadap tangan emas Yeui itu, cepat kedua tangannya menolak ke depan sekuatnya. Tapi Yeui lantas mengelak malah ke samping sehingga tenaga tolakan Cetipang itu menyambar lewat. Dengan demikian kedua tangan Cetipang lantas meninggalkan dadanya sehingga kain yang masih menempel di dada juga jatuh, maka tertampaklah dadanya yang telanjang itu putih mulus tanpa sesuatu cacat apapun. Dengan tertawa Yeui lantas bertanya, nah, di mana bulan sabit tanda pengenal Goat Hangbun itu? Eh, barangkali dapat menghilang seketika semua orang menjadi lupa Yeui kawan atau lawan, meledaklah gelak tertawa mereka. Dari malu Cetipang menjadi besar, teriaknya, aku memang tidak punya tanda pengenal bulan sabit segala, memangnya kau sendiri punya dengan terawa Yeui menyingkap bajunya sehingga kelihatan dadanya, katanya, silakan lihat terlihat jelas tanda bulan sabit hijau tercetak pada dadanya. Jelas warnanya dan mendekuk cukup dalam sehingga setiap orang dapat melihatnya, seketika semua orang berbisik membicarakannya sehingga suara gemersik berjangkit di sana-sini. Dengan sendirinya yang menjadi pokok pembicaraan mereka tidak lain adalah, jelas orang Si Yeui ini adalah murid Goat Hangbun Tulen, entah pangcu kita mempunyai tanda pengenal ini atau tidak, Tentu saja kasak kusuk orang banyak itu juga didengar oleh Kan Tio Bu, ia tahu anak buahnya telah menaruh curiga padanya, tapi ia tetap tidak berani memperlihatkan dadanya sebab dadanya juga halus licin serupa dada Cetipang. Jika sebelumnya mereka tahu setiap anak murid Goat Hangbun ada tato bulan sabit sebagai tanda pengenal, tentu dengan menahan sakit akan mereka tusuk kulit badan sendiri semua orang sekarang percaya penuh Yeui adalah murid asli Goat Hangbun, tidak ada yang memperhatikan tanda bulan sabit di dada Yeui letaknya tidak sama dengan tanda pada dadakoh pengbertiga. Jika bulan sabit di atas dadakoh pengbertiga itu terletak tepat di tengah, ada pun bulan sabit di dada Yeui terletak di bagian kiri dada. Menurut pikiran Yeui, karena ilmu sakti pada setengah badan kiri itu berasal dari Ko Bok Ching, sedangkan Ko Bok Ching adalah ahli waris Bang Yeu Coan, murid Goat Hangbun tulen maka setengah badannya itu juga harus menjadi murid Goat Hangbun. Sebab itulah tato bulan sabit hijau itu dibuatnya di atas dada sebelah kiri dan tidak serupa Koh Peng dan lain-lain yang mempunyai tanda pengenal tepat di tengah dada. Begitulah Yeui lantas berseru, C. Cian Pual, apabila pimpinan kalian benar murid Goat Hangbun tulen, dapatkah dia memperlihatkan nadanya C. Ti Peng tahu padakan Ciaubu tidak terdapat sesuatu tanda apapun, maka jawabnya dengan gelagapan, kukira tidak titik tidak perlu, jika begitu, masakah aku harus sembarangan tunduk kepada seorang ketua yang belum jelas asal-usulnya kata Yeui Pula. Selagi C. Ti Peng merasa serbarunyam, tiba-tiba kan Ciaubu berseru kepadanya, C. Losu kembali sini seketika C. Ti Peng merasa seperti mendapat pengampunan besar, cepat ia lari kembali terus masuk ke belakang untuk ganti baju.